Kamu akan hidup Lihat kata-kata yang saya garis bawahi Warna merah Kamu akan hidup Kalau dikatakan kamu akan hidup Akan itu bentuknya future Bentuknya masa depan Kamu akan hidup Berarti sekarang sudah hidup atau belum? Kamu akan makan Sekarang sudah makan belum? Belum Kamu akan pergi Sekarang sudah pergi? Belum Kamu akan hidup Sekarang sudah hidup atau belum? Belum Kalau belum hidup artinya apa? Kalau belum hidup apa? Mati Itu berarti bahwa firman ini disampaikan pada orang hidup atau orang mati? Orang mati Orang mati kan? Karena kamu akan hidup Kalau kepada orang hidup tidak perlu lagi bilang kamu akan hidup Karena sudah hidup Ngapain lagi hidup? Tapi kalau dikatakan kamu akan hidup Berarti sekarang kamu masih mati Dan firman ini disampaikan pada orang mati Tapi saudara Di sini kita tidak bicara soal mati secara fisik Kenapa? Karena secara fisik pasti hidup Karena dikatakan carilah Tuhan Maka kamu akan hidup Berarti secara fisik dia hidup Kalau tidak firman ini bagaimana disampaikan pada orang mati? Bagaimana orang mati bisa dengar? Kalau begitu di sini Firman ini disampaikan kepada orang yang sedang hidup secara jasmani Tapi sebenarnya secara rohani itu sedang mati Dan saudara-saudara yang terkasih Kita bisa melihat bahwa seluruh kitab suci mengajarkan bahwa Manusia berdosa sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah mati secara rohani Kalau kita perhatikan Yohanes 10 ayat 10 Dikatakan disana Aku datang Aku di Yesus Aku datang supaya mereka punya hidup Yesus datang supaya mereka punya hidup Kalau Yesus tidak datang Mereka tidak punya hidup Tapi apakah orang-orang itu putus nafas semua? Tidak Mereka hidup secara jasmani Kalau begitu Yesus bilang Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Ini berarti bicara soal hidup secara rohani Dan itu juga berarti bahwa pada saat itu Orang-orang itu dikatakan adalah orang-orang yang mati secara rohani Lalu kita beralih ke surat Efesus Di Efesus pasal 2 ayat yang pertama dia bilang Kamu dahulu sudah mati Karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu Berarti setiap orang yang berdosa Setiap orang yang mempunyai pelanggaran di hadapan Allah Sesungguhnya adalah orang mati Lalu ayat yang kelima Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati Berarti kita telah mati Lalu satu ayat lagi Kolose pasal 2 ayat 13 Kolose 2 ayat 13 Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran Berarti ayat-ayat ini mengatakan bahwa Manusia berdosa sebenarnya adalah manusia yang sudah mati secara rohani Secara jasmani kita hidup Secara jasmani kita bernapas Secara jasmani kita beraktifitas Tapi firman Tuhan berkata Secara rohani Semua manusia berdosa itu mati Mengapa bisa begitu? Karena kitab suci berkata Upah dosa ialah maut Upah dosa ialah mati Pada waktu di taman Eden Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini Boleh kamu makan Tapi yang satu itu tidak boleh Waktu kamu makan Pada hari kamu memakannya Pastilah kamu mati Tapi apakah Adam dan Hawa Habis makan buah itu mati? Putus nafas? Tidak! Adam masih hidup sampai 930 tahun Tapi Alkitab berkata Pada hari kamu memakannya Kamu mati Mestinya mati persis hari makan Tapi ternyata setelah makan Adam dan Hawa tidak mati Berarti mereka tidak mati secara jasmani Tapi mati secara rohani Secara rohani Persis saat dosa terjadi Manusia sudah mati secara rohani Setelah mati secara rohani Lalu menyusul kematian kedua Kematian kedua Yaitu mati secara jasmani Mati rohani artinya Putus hubungan dengan Tuhan Allah Tidak ada relasi dengan Tuhan Allah Itu namanya mati rohani Tapi kalau kematian rohani sudah ada Menyusul kematian jasmani Saudara lihat Kipas angin Kalau masukkan di listrik Dia puter Cepat sekali Lalu sekarang Putuskan atau cabut dia dari sumber listrik Begitu cabut Apakah kipas angin langsung bandek? Tep! Stop! Tidak Dia masih puter Puter Lama-lama makin pelan Makin pelan Makin pelan Habis Daya hidupnya habis Begitu juga manusia Mati rohani di hadapan Allah Terjadi ketika dia berdosa Dan selanjutnya Daya hidup Makin lemah Makin lemah Makin lemah Sampai akhirnya Manusia Tertua Metusalak 969 tahun Lagi sedikit 1000 tahun Adam saja Sampai 930 tahun Tapi Manusia sekarang Berapa? 100 tahun saja Sudah susah Hanya 1-2 orang bisa sampai 100 tahun Kalau hari ini kita ketemu orang 100 tahun Kita bilang Opa Puji Tuhan Opa diberkati luar biasa Umur panjang Sampai 100 tahun Tapi zaman dulu Semua orang mati 900an tahun Kalau ada orang 100 tahun sudah mati Opa dosa apa Sampai mati muda 100 tahun sudah mati Lama-lama Sampai di Musa Dikatakan 70-80 tahun Lebih daripada itu Penderitaan Selanjutnya Kita bisa lihat Makin lama Usia manusia Makin turun Makin turun Sampai ada yang baru lahir Langsung mati Ada yang belum lahir Sudah mati Maka kematian yang kedua muncul Setelah kematian rohani Kematian jasman Dan tidak ada obatnya Manusia boleh temukan Vaksin ini Vaksin itu Obat ini Anti ini Anti itu Tapi belum pernah temukan Obat anti-mat Belum ada Vaksin anti-mati Semua kita orang berdosa Pasti mati Entah mati kapan Pokoknya Semua Punya giliran Makanya saya selalu berkata Ingat baik-baik Semua kita ini adalah Calon-calon Al-Barhum Calon-calon Al-Barhumah Tuhan sudah tentukan kita Umur berapa mati Masing-masing Tuhan tentukan sendiri Lu mati 50 tahun Lu mati Ini 76 tahun Itu 32 tahun Bayangkan kalau saudara Ditetapkan Tuhan Mati umur 50 tahun Waktu ulang tahun Ke-40 Umur sisa berapa 10 Waktu ulang tahun Ke-41 Sisa 9 Ulang tahun Ke-45 Sisa 5 Jadi sebenarnya Ulang tahun itu Panjang umur Atau umur tambah panjang Atau tambah pendek Tergantung lihat dari mana Kalau lihat dari sini 40 41 42 Makin panjang Tapi kalau lihat dari sini 5 4 3 2 1 Makin ulang tahun Umur makin pendek Makin ulang tahun Itu tanda Lusudeka Lobong kubur Mati jasmani Tapi yang ketiga Saudara Setelah mati rohani Mati jasmani Kalau tidak ada solusi Maka menyusul Kematian yang ketiga Namanya Kematian gekal Dan kematian gekal itu Kitab suci dalam Kitab wahyu Itu bicara Soal hukuman Di dalam neraka Maka orang Yang mati rohani Seluruh orang berdosa Akan menyusul Kematian fisik Dan kalau Sekali lagi Kalau tidak ada solusi Dia akan masuk Pada Kematian gekal Di dalam neraka Neraka itu ada Biarpun orang tidak lihat Sama seperti orang tidak lihat Surga Sama seperti orang tidak lihat Neraka Sama seperti orang tidak lihat Allah Tapi ingat Bahwa Yang tidak terlihat Tidak berarti tidak ada Yang terlihat Belum tentu ada Kalau saudara jalan Di Padanggurun Saudara lihat di sana Ada danau Tapi ternyata itu bukan danau Itu Oase Itu Fata Morgana Terlihat Tapi sebenarnya tidak ada Ada yang terlihat Tidak ada Ada yang tidak terlihat Tapi ada Misalnya Listrik Listrik itu Pernahkah kau lihat listrik Segitiga lonjong Atau segitiga empat Tidak ada Lah ini pak Ini bukan listrik Ini akibat listrik Akibat listrik Lampu menyala Akibat listrik Kipas angin muter Akibat listrik Setrika menyala Akibat listrik Sound system terdengar Semua akibat listrik Listriknya sendiri Tidak pernah terlihat Karena tidak dilihat Maka tidak ada Nah coba lu pegang kabel telanjang Waktu lu pegang kabel telanjang Lu sadar dia ada bukan Tidak terlihat Tapi ada Ala Tidak terlihat Tapi ada Surga Tidak terlihat Tapi ada Neraka Tidak terlihat Tapi ada Kalau begitu Manusia Semua Saudara dan saya Kita lahir sebagai orang berdosa Otomatis mati rohani Makanya ayat yang saya tunjukkan tadi Kamu Dahulu Sudah mati Kita semua Akan jadi albarhum Mati jasmani Dan kita semua Akan masuk neraka Mati secara getal Nah karena itu Saudara-saudara Ayat ini berkata Kamu Akan hidup Secara implisit Menunjukkan Sekarang Kamu mati Sekarang kita mati Sekarang Semua manusia Ada Di dalam Kematian Sejarah rohani Siapapun kita Agama apapun Kepercayaan apapun Semua manusia Mati secara rohani Di hadapan Allah Amazing Holy Land Sebuah perjalanan rohani Ketiga negara Israel Jordania Dan Mesir Anda akan Diajak untuk Mengunjungi Tempat-tempat Bersejarah dalam Alkitab Dan mendengarkan Penjelasan Cara detail Dari tour guide Yang berpengalaman Dan tentunya Yang teristimewa Adalah aplikasi Rohani Yang Alkitabia Yang langsung Akan dibimbing Oleh pendeta Esra Alfred Soru Dengan berkunjung Ke berbagai tempat Bersejarah Selama 13 hari 18 Hingga 30 Juni 2023 Untuk informasi Lebih lanjut Silakan Menghubungi TG Holiday Tour Di 0812 9800 5654 Sekali lagi 0812 9800 5654 Bukan Hanya Mendapatkan Pengalaman Baru Tapi Teristimewa Pengetahuan Alkitab Anda Pasti Bertambah Dalam 13 hari Bersama Pembimbing Rohani Pendeta Esra Alfred Soru Dalam Amazing Holy Land Saat ini Saya ada Di Lokasi Akuaduk Namanya Nah Akuaduk Ini adalah Saluran air Yang dibangun Oleh Raja Herodes Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih.